Kenakalan remaja akhir-akhir ini, ini menurut pendapat saya bukan karena kita saja sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang meninggalkan tanggung jawab anak ya. Karena sebenarnya kenakalan remaja itu sudah berhenti kemana-mana ya. Iya mbak, WA bukan jarang dibalas mbak, seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa WA saya itu jebol, jadi bukan saya tidak ingin membalasnya. Nah, Samen bisa lihat sendiri WA saya itu jebol kayak gini, jadi bukannya saya tidak bisa ya, karena terlalu banyak satu hari itu sampai 300 SMS, jadi saya tidak tahu yang mana satu the first priority. Kalau kalian ingin SMS-nya dibalas cepat itu langsung ke Arjen Uni saja, jadi langsung di HP satunya di Arjen Uni itu, jadi itu biasanya lebih cepat dibalas atau kalau penting banget itu cari anak saya. Jadi kalau ke saya itu, biasanya waktu saya live saja saya bisa ngangkat telepon, itu pun kalau saya tidak ngoceh-ngoceh ya. Jadi ini adalah saya membahas lagi kenakalan remaja yang ada di Indonesia itu bukan hanya karena kita meninggalkan anak-anak saja ya. Ini bahkan ada, ada yang bisa dibilang bahwa keluarga yang ada di Indonesia yang utuh, itu pun tidak bisa mengekang kenakalan remaja, tidak bisa mengurangi kenakalan remaja. Meme adalah aku yang dulu sadar semenjak udah punya anak dan sadar sejak punya anak. Oke, jadi bapak ibu ada di rumah, kekayaan ada, cinta kasih ada, segalanya ada, tapi kenapa mereka nakal? Apakah karena didikan? Didikan, pendidikan tinggi, agama ada, sekolah favorit, tapi kenapa nakal? Dan saya bisa kembalikan pada orangnya juga sih, niat hidupnya juga, moto hidup orangnya tersebut, anak tersebut. Karena ada beberapa anak yang dari broken home, hidup punya ibu sebagai pelacur, tinggal di tempat pelacuran. Agama kurang, pendidikan kurang, tapi anaknya hebat. Anaknya ditumbuh dari tempat yang kurang baik, tapi dia baik. Nah, ini fenomena juga ya menurut pendapat saya, banyak orang tidak melihat semua itu. Karena ada salah satu konten kreator Youtube itu, dia lahir di pelacuran, tempat pelacuran. Dibesarkan oleh seorang pelacur, tinggal di tempat pelacuran. Pendidikan kurang baik, agama kurang baik, tapi kenapa dia jadi orang baik? Nah, ini tidak bisa juga kita menghakimin orang itu karena dari backgroundnya juga ya, mbak ya. Kadang, ya kalau zaman dahulu sih, bisa dibilang bahwa bibit, bebet, bobot. Bener nggak sih? Bener nggak sih zaman dahulu kala itu kalau pilih suami, bibit, bobot. Ya, tapi sekarang kan nggak? Bebet, bibit, bobot itu tidak menjamin bahwa ke depannya akan lebih baik lagi. Jadi karena mungkin pola hidup itu sudah berbeda-beda ya. Terkadang orang-orang terpengaruh di lingkungan juga bisa berpengaruh mis. Bener, tapi ini lingkungan pelacur loh. Ibunya pelacur loh. Dibesarkan dari hasil pelacuran. Tapi dia sukses. Dan dia ingin meninggalkan tempat itu. Dan dia berusaha berdoa agar bisa mengambil ibunya keluar dari kehidupan seperti itu. Tapi ada anak yang dibesarkan dari keluarga baik-baik, pendidikan baik-baik, agama baik-baik, tapi besarnya menjadi tidak baik dan membuat keluarga jatuh. Bahkan menyeret bapaknya di penjara. Ini ada. Ini ada. Jadi, kaum anak-anak kita itu lebih memilih rebahan. Mereka itu tidak suka duduk, walaupun HP-an itu tidak suka duduk loh mbak. Saya tidak ngomong orang lain ya. Ini saya ngomong anak saya. Anak saya. Anak saya sendiri. Anak saya itu siang gitu tidak ada kerjaan masuk kamar rebahan. Kerdulanan HP. Saya bilang sama Memeh, Memeh, jika kamu ingin rebahan, HP ditaruh tidur. Tapi kalau kamu ingin main HP, di ruang tamu. Jadi bisa membedakan antara ranjang dipakai untuk tidur atau dipakai untuk bermain. Jadi, saya tidak ngomongin orang lain deh. Kayaknya itu terlalu-terlalu deh. Nanti saya mengatakan anak-orang lain, anak sendiri saja tidak benar. Saya nanya-nanya anak saya. Nah, Thomas tidak berani di kamar rebahan. Karena mungkin saya sudah mendidik dia. Kewelik sampai di kamar rebahan, nyeklah HP. Glempang, glempang. Tak saduk. Metua akhirnya masih. Ya, selebihnya saya kurang tahu lah. Tapi kalau saya di rumah. Dan kebetulan saya kan tidak bekerja. Jadi, saya setiap hari bisa melihat aktivitas anak-anak saya. Jadi, Memeh itu sudah terbiasa. Dan ibu saya. Yus, benelah daripada dolan, bendek omai. Benelah dolanan HP. Yus, kamu mau disenaini. Jadi, ya nggak tahu. Saya sudah bingung ya, mbak. Kalau zaman dulu, kita kan senangannya petan, tumo, layon, bok-bokan, dolanan, pedi, dolanan lemah, dodol-dodolan itu kan. Tapi yang sekarang kan nggak pedi kotor. Dia itu di kamar rebahan. Beratus, makan, sarapan, turu, nyeklah HP. Dan, bagaimana masa depan mereka sepuluh tahun ke depan? Korah-korah nggak gelem, nyapu nggak gelem. Kemarin piringku hampir tak lempar. Ada cacah yang nyuciin. Gimana kalau cacah nggak ada? Pasawat, no. Piringku. Mungkin saya keras ya. Tapi ini cara saya, agar anak saya tidak meminta dan mengharapkan orang lain. Jadi, nggak ngerti ya. Daripada ngeluyur, kalau saya pribadi, repot ya. Karena ngeluyurnya sekarang itu, Bukan mencari ilmu ya. Kalau saya dulu ngeluyur itu, Camping. Nah, campingnya sekarang, jaman dulu ya bedo meneng. Hiking ya bedo meneng. Jadi, sangat mengkhawatirkan sekali pergaulannya. Ya, wis. Apa yang bisa kita lakukan adalah, ya jawaban anak sekarang gitu, misalnya. Jawaban anak sekarang seperti itu. Makanya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Tapi saya pribadi, saya lebih berpikir bahwa, karena kita memberikan segalanya padanya. Kita memberikan apapun yang dibutuhkan anak kita, tanpa memikirkan, ke depannya anak kita itu bisa mencari uang sendiri nggak. Kerungan anak yang longso, kan di duit bingung kita lah kirim duit. Bener nggak sih? Aku aja kaget lho mbak. Anakku sudah ada mobil, sudah punya sepeda motor. Mereka ibu, aku bisa mencari uang sendiri. Padahal aku tidak ngomongin, aku bisa mencari uang. Aku bisa mencari uang. Aku bisa mencari uang. Aku bisa mencari uang. Bener nggak sih? Jadi ibu-i keren mbak. Jadi benteng penguat. Komennya buat teman-teman yang di luar sana, yang punya anak suka rebahan, buat anak-anaknya yang sama, kurang lebih kayak meme, tolong ingatkan mereka, lima tahun ke depan mereka mau jadi apa? Itu tergantung hari ini. Sepuluh tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada anak-anakmu, tergantung hari ini. Jika hari ini, jika hari ini, mereka terus rebahan, sepuluh tahun ke depan, mereka tidak akan jadi apapun. Dan mereka tidak bisa melakukan apapun. Karena mereka tidak pernah tahu kehidupan di luar. Jadi tanyakan pada anak-anakmu, jika saat ini mereka males-malesan, jika saat ini mereka tidak ingin berjuang, jangan sampai mereka tua berjuang. Dan mereka akan menyesal. Kalau tidak hari ini, kita bersusah payah bekerja, tunggu aja tuamu pasti sengsara. Kalau masa mudamu, kamu tidak ingin belajar sekolah yang tinggi, di masa tuamu, kamu akan menyesal. Jadi ingatkan pada mereka, ojek dimarahin, kontenku ini rungok, kongkong kekno, dide, rungok no. Tapi konten ini tidak masuk bagi kalian, yang memang berpikir bahwa, alah bene, aku tidak ingin anakku merasakan apa yang aku rasakan. Iya, saya tahu kalian itu tidak ingin membiarkan anak-anak kalian merasakan kekhawatiran kalian, ketakutan kalian. Tapi ingat, saat kalian tidak ingin anak kalian susah hari ini, 10 tahun ke depan, anak-anakmu itu akan sengsara, mbak. Betul, mis, anakku setiap harinya hanya main game di rumah, nggak mau bergaul pun ngapa-ngapain, hanya main game. Sampai saya bingung, mis, caranya nasehati. Karena nggak bisa dinasehati anak sekarang. Oh, ntar aja. Kan sekalian di SCTV ntar itu. Bukan, mas. Soal FN itu bukan. Bukan. Satunya. Tapi ntar aja, aku nanya ntar. Jangan, mbak Anca, tiga. Jadi, Yopanggah, Tordadibujuni. Jadi, buat teman-teman di luar sana, lihat saja, anak-anakmu sekarang, dari kejadian yang menimpa di Malang itu adalah sebuah berita duka bagi kita sebagai TKW. Kalau hari ini kita, kita gagal. Mendidik anak-anak kita. Sepuluh tahun ke depan pun kita sudah punya catatan gagal itu ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Kalau hari ini kita tidak bisa memberikan yang terbaik mendidikan anak-anak kita, maka sepuluh tahun ke depan pun kita tidak bisa melakukan apapun yang terbaik buat dia. Jadi, jangan salahkan anakmu, cucumu, kalau hanya mengharapkan uang darimu. Karena kamu hari ini saja sudah memanjakan dia. Jadi, jangan salahkan menantumu, cucumu, kalau sepuluh tahun ke depan selalu meminta uang dari kalian. Karena kalian hari ini pun tidak ingin memberikan kata-kata padanya, bahwa hidup ini harus berjuang. Berjuang dengan membatasi, jangan selalu kirim uang. Misun ini cemburu. Ya, sangat panik. Tapi, sampai-sampai, duit ini dicekel tenang. Jadi, duit tidak dikeli, anak ini, mereka dipanggara. ya, padahal, karena tidak pusing. Benar tidak? Benar tidak? Benar tidak? Jadi, kalau kalian mengatakan bahwa alas babano misyois memang babano karena hubungan dengan saya. Saya cuma mengingatkan bagi kalian yang yang paham tentang keadaan ini. Jadi, buat teman-teman di luar sana, harusnya disiplin ke anak kalau tidak kasihan nantinya. Iya. Kalau tidak ingin kasihan nantinya, disiplinkan mulai sekarang. Dengan adanya konten saya, saya berharap bahwa kita harus sadar diri, mbak. Kita cari uang buat anak-anak. Tapi kalau anak-anak kita sudah muntap, sudah tidak di jalur, ya kita streng duit. Tapi, duitmu tidak mau kirim anakmu, tapi apa? Jok kecantol garangan. Jok kecantol nyambek. Jok kecantol codot. Nah, ini yang saya itu kadang-kadang tidak tahu harus seperti apa. Tidak, parang seudon, haluan yang tahu, sok tahu saja, semua juga mendol. Saya minta maaf, mbak. Kalau saya seudon, saya minta maaf sekali. Bukan saya seudon. Memang nasib manusia yang menentukan Tuhan. Tapi kalau hari ini saja, dia tidak mau belajar. Kalau hari ini saja, dia tidak mau bekerja. Iya, ini. Ini yang membuat saya bahwa Samen menghakimin. Bagi saya, kalau saya ingin bilang saya seudon, saya kan bercerita tentang saya. Saya tidak bercerita tentang orang lain, loh. Saya tidak sok pinter. Bukan, loh. Memang semua itu, kan saya bilang. Berarti Samen tidak lihat konten saya dari awal nih, langsung komen. Jadi, saya tidak suudon. Semua itu adalah rencana Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sok jadi ustada atau sok jadi parenting. Enggak. Kita ambil contohnya saja. Saya mengajarkan sesuatu yang menurut saya baik. Kalau menurut jendengan enggak baik, jangan ditonton. Ben...